Ini salah satu cerita yang sering diceritakan oleh guru kami Syedil Habib Umar bin Hafidh Ada dulu seorang perempuan tinggal di satu kampung Dia tuh punya nama tapi orang lupa menamanya Karena dia tuh seringnya dipanggilnya miskinah Perempuan miskin Emang beneran miskin Dia ini kerja, dia hidup sebatang kara Gak punya suami, gak punya anak dan gak punya saudara-saudara Semuanya udah meninggal, dia hidup sebatang kara teman-teman Kerjaan dia untuk menafkahi dirinya Adalah bekerja sebagai tukang ngambilin air di sumur Jadi emang beneran miskin, miskin banget gitu si perempuan ini Jadi dia tuh akan ambilin air di sumur Terus dibawain ke rumahnya orang gitu ya langganan dia Nanti dia dikasih uang gitu Nah dari situ tuh dia makannya gitu Ini perempuan mulia nih, gak minta-minta Gak minta-minta, walaupun miskinnya kayak begitu Dia tetep kerja loh Tetep kerja ngambilin air Di zaman tersebut ya Nah cuman bedanya Bedanya, dia tuh setiap kali denger ada majlis Di mana aja, di deket di area kampungnya dia Ada ulama dateng gitu kan, di masjid mana aja Dia pasti hadir Dia pasti hadir Didengerin biar kata di pojokan gitu, didengerin aja Terus nanti tuh Abisnya didengerin, diamalkan dalam kehidupan dan dia Kehidupan dia Dan diajarkan kepada siapapun aja yang ditemuin Si miskinah ini nih Biar kata dia miskin Tapi dia erat sama ilmu Jadi ntar tuh kalo lagi ngangkutin air tuh Dia bawa air dari sumur ke rumahnya siapa gitu Dia ntar sambil cerita tuh sama temen-temennya gitu Eh, ini kan kita udah masuk bulan rejab nih Jangan lupa yang katanya ustad kemarin tuh Yang di masjid itu tuh Katanya gini Kita kalo abis subuh Atau abis maghrib Selama bulan rejab nih Baca doa itu Allahumma ufir li warhamni watub alaya Allahumma ufir li warhamni watub alaya 70 kali pagi hari Atau 70 kali malam hari abis maghrib Oh iya Untung kamu ingetin nih miskinah Kalo gak saya lupa Oh tuh kan Sama itu lagi tuh Bulan rejab pokoknya banyak-banyakin puasa katanya Dia selalu tuh Inget-ingetin tuh Temen-temennya tuh Gitu kan Dia ceritain apaan Kemarin tuh Ada ustadah halimah tuh Saya hadir tuh di majelisnya Yang di itu Yang di masjid raya Bogor gitu kan Cerita umu jamil Ya ampun Apa yang dia terima dari ilmu Dia sampaikan kembali Temen-temen suju sekalian Kepada siapapun aja yang dia temuin Dia bukan perempuan berilmu tinggi gitu Bukan Tapi dia amalkan setiap hal Yang dia denger Dari Para guru Para ulama Para kiai Para ustad Para ustazah Dan dia mengamalkannya Serta mengajarkannya Serta mengajarkannya Kepada siapapun yang dia temui Itu aja Yang dia lakukan Selebihnya semuanya sederhana Dan seperti yang Temen-temen udah denger tadi Dia adalah orang yang sangat Miskin Satu hari meninggal dunia dong Satu waktu dia meninggal dunia Habis dia meninggal dunia Beberapa hari kemudian Ada ulama di kampung itu Ustadz di kampung itu Kiai di kampung itu Mimpiin dia Tapi Di mimpinya itu Si miskinah Pakai baju yang sangat mewah sekali Bahkan pakai mahkota Udah kayak ratu Itu si umu jamil Jadi kayak begitu Gitu kan ya Eh ini si miskinah Masya Allah Temen-temen seikgu sekali ya Masya Allah Miskinah kelihatan kaya raya Pakai sepatu bagus Pakai baju bagus Pakai perhiasan yang sangat indah Bahkan pakai mahkota Dia jalan melenggak-lenggok Miskinah Kemudian dalam mimpinya Si Kiai ini tadi ini Orang alim tadi ini Manggil dia gitu Ya miskinah Ya miskinah Miskinahnya noleh Sambil senyum Dia bilang begini Zahabatil maskanah Wajah al-ginal akbar Kemiskinan saya udah hilang Sekarang Allah gantikan saya Dengan kekayaan yang paling besar Wih keren Bener nih miskinah Kamu jalan kaya gitu miskinah Ya inilah Jalannya hamba Yang dirahmati Allah Di pelataran Kedermawanannya Dia bilang Dengan apa Wahai miskinah Kamu dapetin Kemuliaan Seperti ini Di alam barzah Miskinah jadi Konglomerat Dengan apa miskinah Kamu dapetin Kemuliaan Seperti ini Kamu begitu berharga Sekarang ini Dengan apa Kamu mendapatkannya Miskinah menjawab Bijulusi Limajalisi Dikerum Majalisi Talim Watalimi Iyaha Karena saya Selalu duduk Di majelis-majelis Ilmu Kemudian saya Menyampaikannya Kepada teman-teman saya Saya nyampein Untuk orang lain Itu ternyata Yang membuat Saya sekarang Jadi perempuan Yang mulia Kamu sebagai perempuan Kalau berilmu Kamu bakalan Jadi mulia Teman-teman Makanya Jangan Berhenti Belajar Belajar ya Terus Gitu ya Jika andai Ilmu kamu tuh Gak bisa bikin Kamu mulia Dunia Sekurangnya Kalau kamu Terus aja Menuntut ilmu agama Maka sekurangnya Ilmu tersebut Bisa bikin Kamu mulia Di akhirat nanti Mudah-mudahan nih Itu juga bisa jadi orang Yang selalu dapat Menyebarkan kebaikan-kebaikan Selalu dapat Menyebarkan kebaikan Kepala